halo halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik captor 71 dari komik aku hidup di pengasingan selama 100.000 tahun oke teman-teman bagi yang belum subscribe ayo di subscribe dulu karena karena pastinya ada komik-komik yang kalian suka agar tidak ketinggalan oke di komik captor berapa ini ya komik 71 ya dimana orang-orang censuan ini diserang ya orang-orang censuan itu diserang oleh mereka yang censuan pastinya sudah mati katanya dengan membunuh mereka bisa membuktikan kesetiaan kita kepada Lord pikiran jahat mereka menyerang keempatnya apakah kalian masih ingin bertarung katanya bunuh kata satunya dia mau membunuh junior junior dari censuan ya mereka semua bertarung di pertarungan yang sangat selamat sengit ya di sini untuk melindungi one King sudah mereka sudah kekelahan ini daoran berkata no way katanya mereka semua mereka semua adalah leader level powerhouse dari seluruh dunia kultivasi mereka itu mendekati dao imperial realm aku tidak bisa menahan bertahan lagi katanya kemudian si zu yan berkata lingtong dibutuh buku ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku kemudian si gendut berkata aku tidak bisa tidur aku tidak bisa kita bertahan lagi katanya kemudian luok cinceng ya harus bertahan leluhur pasti bertarung pasti melakukan pertarungan yang sangat keras juga katanya kita harus bertahan sampai leluhur kembali ya dari 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 hard work dari kerja kerasnya itu kemudian ya ada suara dari censuan tidak leluhur tidak bertarung dengan keras nah disini ada burung ya ada burung di sebuah tangan mungkin ini bu tangannya censuan ternyata benar burung itu ada di tangan censuan datang dengan sebuah burung ya leluhur telah mengalahkan pikiran jahat dengan sangat gampang katanya kemudian mereka semua terkejut apa katanya mendengar cerita dari censuan mereka sangat jujur haa katanya mereka berempat tersenyum gembira karena leluhur mereka sudah sudah datang leluhur katanya untuk melindungi one king kalian telah bekerja keras kemudian yang lain yang tadi musuhnya ber yang mau menyerang mereka itu bagaimana yang mungkin master pikiran jahat telah kalah kepadamu katanya jensuan kamu tidak akan berbohong kepada kita kan sebelum kamu mati katanya kemudian jensuan berkata aku tidak peduli apakah kamu percaya ataukah tidak aku akan mengumumkan sesuatu aku pikir terlalu banyak leader-leader pemimpin pemimpin yang sudah sangat kuat di home main kontinen jadi aku memutuskan untuk mencabut status kalian sebagai leader menyelamatkan kalian undari bertarung kemudian mereka sangat marah kamu ingin mengambil posisi yang kita yang kita telah bekerja keras ramai ribuan tahun katanya mimpi kata-katanya ayo pergi bersama kita tadi sudah menyerang junior kita sudah menyerang juniornya katanya jadi mereka semua mau menyerang jensuan ya sudah tahu kok sangat goblok sekali dia ya mereka sudah tahu jensuan itu lebih kuat dari mereka tapi mau menyerang kemudian mereka jensuan pasti tidak ada kanda tidak akan tidak ada ruang untuk kita katanya jadi pasti bunuh kata mereka mereka terbang semua menuju jensuan ya mereka terlalu berambisi ya untuk mengalahkan jensuan padahal jensuan ini sangat kuat kemudian dia jensuan berkata xiao king tangani mereka katanya xiao king ini nama dari burung ini ya mencicip mencicip ya kemudian dari cicitannya itu dari suaranya itu terhembuslah suatu energi yang sangat besar ya dengan energi itu mengalahkan mereka semua mereka yang terbang ke langit langsung jatuh ke tanah ya yang banyak itu dengan gam orang sebanyak itu dengan gampangnya di kalahkan oleh xiao king mereka berteriak ya gampang hanya seekor seekor burung katanya bagaimana itu sangat kuat jadi dari burung tadi bisa membunuh orang-orang yang banyak itu kemudian jensuan memerintahkan xiao king untuk memulihkan bumi kemudian xiao king memulihkan bumi kemudian xiao king mencicip burungnya ya bagus sekali ini burung-burung milik wang king itu ini ya burung yang milik wang king yang sudah mati itu dibangkitkan oleh jensuan sumber kehidupan ya sumber kehidupan milik dragon fan sehingga kekuatannya ya sama mempunyai kekuatan yang sangat kuat karena dilahirkan dari sumber kehidupan kemudian setelah itu setelah dia mencicip kemudian bumi bergetar jadi bumi bergetar karena akan dipulihkan ini akan dipulihkan ini bisa terlihat disini banyak ya hancur bumi-bumi itu itu hancur disini terlihat kemudian setelah itu bumi-bumi itu menjadi pulih menjadi apa namanya ya yang hancur menjadi sedia kalah dimana banyak tumbuhan yang bagus dan hewan-hewan yang tadinya hancur karena pertarungan sangat indah sekali disini terlihat ada kupu-kupu ya bumi telah pulih kembali jensuan dan kamu benar-benar membunuh efil toh membunuh pikiran jahat katanya kata si naga biru dan apa itu namanya burung itu kemudian burung si burung syoking mendarat di tangan jensuan jensuan berkata yuk kamu menebak dengan benar ini adalah anak burung yang telah dibangkitkan kembali dengan sumber kehidupan apa 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 apa